Berikut ini adalah jadwal hak siar Piala Dunia U17 Beserta dengan hak siarnya, kira-kira disiarkan di channel apa aja nih Yuk kita simak videonya Assalamualaikum Sobat SVD Oke, jadi sebentar lagi Piala Dunia U17 akan dilaksanakan di Indonesia Dan kira-kira disiarkan di channel apa aja Jadi dalam video ini akan saya sebutkan channel apa aja yang menyiarkan Piala Dunia U17 Dari siaran TV digital, kemudian streaming, dan pastinya di Parabola Kita mulai dari TV digital Bagi Sobat yang punya TV digital itu bisa nonton siaran Piala Dunia U17 2023 di Indosiar dan SCTV Kemudian bagi Sobat yang mau nonton secara streaming, yang pasti legal, resmi ya Itu ada di video.com Channelnya itu World Cup 1 dan World Cup 2 Kemudian bagi Sobat yang pakai Parabola Jaring Telkom 4 dan Parabola Mini Itu bisa menggunakan Next Parabola Nanti disiarkan di Champion TV World Cup 1 dan World Cup 2 Jadi bukan Champion TV yang biasa Ini Champion TV-nya ada tulisan World Cup-nya ya, World Cup 1 dan World Cup 2 Jadi intinya untuk hak siar Piala Dunia kali ini dipegang oleh MTek Group Jadi semua platform MTek Group Dan bagi Sobat yang mau nontonnya menggunakan TV digital, kalian beruntung Karena untuk TV digital kalian tidak perlu berlangganan apapun Tapi yang pasti TV-nya harus sudah digital ya Kalau belum digital TV-nya, masih yang tabung gitu Sobat harus membeli set-top box TV digital Dan pastinya lagi kalian harus dapat sinyal TV digitalnya Kalau misalkan di daerah kalian belum masuk sinyal TV digital Misalkan di pelosok, di pegunungan, pokoknya yang jauh dari pemancar itu biasanya sulit untuk dapat sinyal TV digital Ya berarti kalian belum beruntung Ya berarti kalian tidak bisa memanfaatkan sinyal TV digital Ya memang ini lebih ke daerah perkotaan sih yang sinyal digitalnya kuat Jadi bagi Sobat yang nanti nonton di TV digital, ini dia jadwal fase grupnya ya Jadi Sobat bisa nonton di SCTV dan Indosiar secara berbarengan karena jadwalnya sama tayang bareng Yang pertama hari Jumat 10 November 2023 jam 18.15 waktu Indonesia Barat Itu ada Indonesia melawan Ecuador di Stadion Glora Bung Tomo Bagi kalian yang mau nonton langsung stadion ya Kemudian untuk hari Senin 13 November 2023 jam 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat Indonesia melawan Panama itu diselenggarakan juga di Stadion Bung Karno Bung Tomo Dan untuk hari Kamis 16 November 2023 jam 18.30 waktu Indonesia Bagian Barat Ada Morocco melawan Indonesia di Stadion yang sama yaitu Glora Bung Tomo Untuk catatan, kalau Sobat nontonnya di siaran TV nasional seperti siaran TV digital tadi Itu hanya bisa nonton Timnas aja Untuk week pertama ini, kalau bukan Timnas itu setahu saya nggak ditayangkan karena nggak ada jadwalnya ya Oke, selanjutnya kita bahas via streaming Mungkin bagi Sobat yang saat Piala Dunia nanti lagi di jalan karena memang pekerjaannya di lapangan Atau ya mungkin masih kondisi bekerja jadi nggak di rumah jadi terpaksa streaming Atau memang biasa streaming gitu ya Itu bisa menggunakan video.com Untuk harganya itu mulai dari Rp39.000 sampai dengan Rp99.000 Ada juga yang Rp59.000 Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian Jadi kalau misalnya hanya mau nonton Piala Dunianya aja Itu bisa beli yang Rp39.000 Tapi ingat, harga yang ada di sini itu belum termasuk aja Kemudian untuk nontonnya tadi ingat ya, di World Cup 1, di World Cup TV 1 dan World Cup TV 2 Terakhir bagi Sobat yang mau nonton di Parabola Tapi receivernya bukan next Parabola ya nggak bisa Berarti harus ganti receivernya dulu Kalau Sobat Parabolanya Telkom 4C Bank itu bisa langsung ganti receivernya beli Nanti linknya langsung di bawah sini ya Untuk bisa nonton siaran Piala Dunia Tapi kalau Sobat beli receivernya itu tetap harus beli paket Piala Dunia Karena paket World Cup ini tidak termasuk dalam bonus di saat Sobat baru aktifasi Untuk harga paket World Cup U17 ini harganya Rp199.000 itu bisa beli di saat di Parabola Epoch juga Dan kalau Sobat sudah punya next Parabolanya ya berarti tinggal beli paketnya aja Tapi kalau Sobat pakai Parabola Mini itu harus disesuaikan Parabolanya Atau mungkin mau pasang baru Parabolanya langsung aja kontak saat di Parabol Epoch ya Linknya di deskripsi Oke jadi untuk jadwal minggu pertama ya fase grupnya ini ada pertandingan pertama Ini ada Panama Marokwari Jumat 10 November 2023 jam 16 waktu Indonesia bagian Barat Selanjutnya ada Indonesia melawan Ecuador Jumat 10 November 2023 jam 19 waktu Indonesia bagian Barat Kemudian Mali melawan Uzbekistan Jumat 10 November 2023 jam 16 waktu Indonesia bagian Barat Kemudian Spanyol melawan Kanada Jumat 10 November 2023 19 waktu Indonesia bagian Barat Selanjutnya Kaledonia Baru melawan Inggris hari Sabtu 11 November 2023 jam 16 waktu Indonesia bagian Barat Selanjutnya Brazil melawan Iran Sabtu 11 November 2023 jam 19 WIB Selanjutnya ada Jepang melawan Polandia hari Sabtu 11 November 2023 jam 16 WIB Argentina Senegal Sabtu 11 November 2023 jam 19 WIB Perancis melawan Gurkina Faso minggu 12 November 2023 jam 16 WIB Kemudian Korea melawan Amerika Serikat minggu 12 November 2023 jam 19 WIB Venezuela melawan Selandia baru minggu 12 November 2023 jam 16 WIB World Cup-nya sudah dimulai dan untuk bonus paket basicnya itu langsung didapatkan di saat Sobat membeli paketnya dan saya harap semoga dari semua jadwal yang disini enggak di revisi ya Seperti Liga Inggris jadi semua pertandingan World Cup U17 bisa kita saksikan ini next para bola tanpa harus ganti ke streaming ke platform lain gitu ya Oke semoga video ini bisa memberikan informasi bagi sobat dan sekarang support saya dengan cara like subscribe dan komen yang mau beli paket jangan lupa belinya kesat di para bola Epoch sampai jumpa lagi salam sobat SPD wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh